Assalamualaikum Bobotoh, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung Terbaru Yang mana sudah banyak WA, ini sudah banyak email juga Dan tentunya di kolom komentar Yang menanyakan apakah benar besok akan ada Wilu Jeng Sumping, katanya gitu ya Namun yang jelas besok ya ada Wilu Jeng Enjing lah Jadi memang benar teman-teman besok ya seperti yang sudah saya kabarkan Mungkin dari kemarin dan video tadi siang berarti ya atau tadi pagi lah Itu mengatakan bahwa ya akan diperkenalkan sebelum Piala Presiden Nah ini sebelum Piala Presiden itu ya bisa jadi besok teman-teman Jadi ya ini pun ya nanti kita coba bahas lebih lengkapnya siapa yang akan diperkenalkan oleh Persib Bandung gitu ya Sebelumnya ini ada kabar mengenai kedatangan pemain baru Persib Bandung Gustavo Franka yang memang kemarin ditanyakan kapan akan bergabungnya Dan Alhamdulillah katanya ini untuk kitasnya dan dokumen lainnya sudah selesai Kemungkinan besok atau selasa sudah ada di Bandung gitu ya Selasa sore sudah ada di Bandung Jadi ya kemungkinan hari Rabu sudah mulai bisa ikut latihan dengan squad Persib Bandung Ya mungkin ya sama dengan Matteo Kocijan pertama kali Tidak diberikan polsian bagaimana hanya untuk mengembalikan stamina saja Maklum masih jet lag gitu Jadi ketika Piala Presiden di Helad atau hari Jumat minggu depan Itu Bojan Hodak menyatakan jika untuk Gustavo ini memang sudah oke Itu akan diberikan waktu mungkin 15 sampai 20 menit saja Jadi memang takutnya kalau dipaksakan ya kesehatannya atau kebugarannya tidak fit tidak bagus Sehingga nantinya takut cedera gitu teman-teman Jadi sekali lagi balik lagi kalau untuk Gustavo Franka ini Diperkirakan akan datang ke Bandung Itu ke Bandung tempatnya hari selasa sore Kalau tidak delay jadwalnya gitu ya Jadi ke Bandung selasa sore Kemungkinan ya hari Rabu pagi Sudah bisa ikut latihan bareng dengan squad Persib Bandung Jadi tiketnya katanya baru besok dibeli Jadi ya selasa sudah tiba di Indonesia Atau ya selasa sore ada di Bandung katanya gitu ya teman-teman Baik itu untuk Gustavo Franka Pemain Persib yang baru Dan apakah ada pemain baru lagi yang akan segera bergabung latihan dengan Persib Bandung Nah ini pertanyaan yang memang banyak tadi untuk ya apa ya untuk ditanyakan Dan insya Allah katanya besok akan ada pemain baru teman-teman Pemain baru lokal striker yang akan ikut mulai bergabung dengan squad Persib Bandung gitu ya Ya paling lambat selasa tapi kayaknya besok kalau memang tidak ada halangan dan bojong hodak pun sudah mengkonfirmasi Besok sudah akan ada penyerang yang datang katanya nah ini lokal Kalau saya tidak bisa bilang siapanya namun teman-teman pasti tahu lah pasti sudah kita bahas dari kemarin-kemarin sampai video sebelum ini pun kita bahas siapa yang akan datang gitu ya Namun karena disini ada etika sekali lagi ada etika jadi biarkan dulu saja Kalau untuk Wilujeng Sumping dan menyebutkan nama secara gamlang itu biarkan untuk official Persib Bandung saja Namun kalau saya hanya memberikan ciri-cirinya dan memang ya orangnya saja ya dikasih tahu untuk apa ya ya peruntukannya gitu Tapi kalau untuk menyebut nama ini biarkan untuk official Persib Bandung saja karena itu etika sekali lagi teman-teman Nah siapa besok yang akan melakukan perdana latihan dengan Persib Bandung Ya ini ada beberapa fakta yang menarik kemarin Kita atau tadi video tadi siang kita bahas bahwa Kemarin pada saat meet and greet untuk Liga 1 mendatang Itu ada beberapa pemain ada Andri Tani, ada Bekam Putra dan ada Dimas Delajat Nah Dimas Delajat ini memang mengatakan bahwa ya sebelumnya saya juga menerima beberapa tawaran ketika Persib Kabo memang turun ke kasta kedua atau degradasi Dimas Delajat menerima beberapa tawaran dari klub Liga 1 yang lainnya Namun setelah melihat Persib juara ya dia ingin bermain di kancah Asia juga Kalau misalkan di timnas kan sudah biasa gitu ya main di kancah Asia Namun untuk klub Liga 1 itu Dimas Delajat ingin bermain di kancah Asia Jadi hanya ada dua klub yang bermain di kancah Asia yaitu Persib Bandung dan Madura United Jadi itu klub yang pertama kira-kira kans terbesarnya kemana teman-teman Jadi kalau kemarin yang kans keduanya Dimas Delajat katanya memang sudah mencari tempat tinggal di daerah Antapani Bandung Dan kemarin beberapa hari memang ada di Bandung untuk sesi foto Katanya lalu ada sesi ya di traktir baju gitu ya dikasih kaos gitu t-shirt dan lain sebagainya Dan dikasih oleh-oleh lah intinya dari salah satu brand baju di Bandung Lalu juga ya klub terakhir ya Dimas Delajat baru memang menyatakan di media sosialnya Berpisah secara resmi gitu ya dengan Persib Bandung katanya Jadi ya berpisah ini kemungkinan ya mungkin apa ya Kalau memang mengatakan akan kembali lagi berarti kan statusnya pinjaman gitu ke Persib Bandung Tapi kalau memang apa ya secara lepas gitu ya secara berpisah secara lepas Ya ini mungkin kemungkinan ditebus tapi ya kita gak tau lah kesepakatan manajemen Persib Bagaimana jika ya jika memang Dimas Delajat yang akan diperkenalkan besok teman-teman Nah ini menarik karena untuk kode-kode lainnya sebetulnya banyak banget Namun yang jelas ya apa ya ya itulah yang paling mendekati gitu ya Atau itu yang paling teman-teman bisa prediksi siapa besok yang akan datang Gabung latihan dengan Persib Bandung Selain lokal dan memang yang ingin bermain di kancah Asia gitu ya teman-teman Nah ini juga untuk nantinya ketika Piala Presiden Tentu Persib Bandung hanya mematok target untuk beruji coba saja Sehingga siap bermain di Liga 1 musim depan Jadi ya jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi karena tim ini juga baru memang Ya bisa dibilang terbentuk ya terbentuk lagi Karena beberapa pemain inti pun ya terpaksa harus dilepas gitu ya Karena berbagai alasan teman-teman Jadi ya kalau memang nantinya di Piala Presiden ini hasilnya cukup memuaskan Kemungkinan ya apa ya alhamdulillah gitu Masih dengan formasi yang sama kemistrinya masih dapat Tapi kalau memang hasilnya bagaimana ya ini balik lagi tidak boleh disalahkan Karena semuanya berpengaruh Jadi dari mulai pemain dan kemistri dan juga ini uji coba atau pamusim Ya namanya juga uji coba Jadi harusnya ada uji coba 4 kali dibatalkan Karena memang fokus saja dulu untuk beruji coba langsung dengan tim-tim kuat Di Piala Presiden mendatang gitu ya Jadi sekali lagi Wilujeng Sumping buat pemain barunya besok Yang mungkin langsung datang ke tempat latihan dan ikut latihan dengan squad Persib Bandung Siapa? Ya ditunggu saja besok Tapi ya teman-teman udah tahu lah jawabannya Itu gitu ya si ETA Jadi gak jauh-jauh dari Jawa Barat teman-teman Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia